Alhamdulillah Pembelajaran Online Mata Pelajaran Fikih Kelas 9 Tahun Pelajaran 2020-2021 Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah Kalau sehat semuanya Jangan lupa kalian mengisi daftar hadir Baik Kita awali pembelajaran ini Kita buka dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Siswa sekalian yang berbahagia Dalam pertemuan kali ini Kita berbicara tentang Ketentuan upah Pada pertemuan yang lalu Kita berbicara Tentang sewa-menyewa Hari ini kita berbicara Tentang ketentuan upah Apa itu upah? Yang pertama Kita bahas dulu Tentang pengertian upah Upah Dalam istilah fikir Disebut dengan ujrah Yang berarti Pemberian Pemberian itu Bisa Berupa uang Atau barang Kepada seseorang Nah jadi Dalam istilah fikir Bahwa upah itu disebut dengan ujrah Yang berarti Pemberian Jadi diberikan kepada orang Itu namanya upah Nah tapi Upah ini Diberikan kepada orang Karena ada jasanya Yang ia kerjakan Kalau kita memberi Kepada orang Tanpa mengambil jasa Tenaga yang ia Berikan Kepada kita Itu namanya Sedekah Nah jadi Upah ini Ya dalam agama Islam Disebut dengan ujrah Yang berarti Adalah Pemberian Nah pemberian itu Ya bisa Berupa uang Sebagai Imbalan jasa Pekerjaannya Bisa juga Berupa Barang Nah kepada Seseorang Yang kita Beri Upah Atau yang kita Ambil Ya jasanya Tenaganya Untuk mengerjakan Sesuatu Nah pembayaran tersebut Adalah Sebagai Upah Atas jasa Jasa Yang Ia lakukan Yaitu Memperkerjakan Ya Sesuatu Pekerjaan Tertentu Sampai Batas Waktu Yang sudah Disepakati Bersama Nah jadi Ya Upah tadi Kita bayarkan Kepada Seseorang Yang kita Ambil Ya jasa Tenaga Pekerjaannya Sampai Batas Waktu Yang sudah Kita Sepakati Atau Sampai Pekerjaannya Rampung Atau Selesai Nah Berapa Upahnya Itu Tergantung Kesepakatan Pertama Nah Kalau Misalnya Membetulkan Ya Atap rumah Itu dihitung Ya Berapa Per meternya Kemudian Dikalikan Berapa meter Jumlahnya Sekian Atau Misalnya Ya Mengasih Dinding tembok Ya Atau Melantai Dan lain Sebagainya Nah itu Upah Bisa juga Disebut Sebagai Kompensasi Atas Jasa Yang diberikan Kepada Tenaga Kerja Nah Jadi Ya Orang-orang Yang bekerja Di perusahaan Perusahaan Sebagai Tenaga Kerja Atau Ya Tenaga Kerja Tenaga Kerja Yang kerja Di Daerah Daerah Yang maju Seperti Ya Tenaga Kerja Indonesia Mengirim Ke Malaysia Ke Singapura Ke Cina Ya Ke Korea Dan lain Sebagainya Di pekerjakan Di sana Apakah Di pekerjakan Ya Kepada Perusahaan Atau Kepada Rumah-rumah Pribadi Di sana Mereka Mengasih Upah Ya Kepada Mereka Itu Sebagai Ya Kompensasi Tenaga Kerja Atau Istilahnya Tadi Sebagai Upah Kepada Orang Yang Bekerja Baik Di Perusahaan Maupun Di Rumah-rumah Tertentu Baik Siswa Sekalian Yang Berbahagia Itulah Ya Pengertian Upah Kita Lanjutkan Nah Kemudian Yang kedua Yang B Hukum Upah Nah Apa Hukum Upah Itu Nah Membayar Upah Sesuai Kesepakatan Kepada Pihak Yang Telah Bekerja Atau Yang Telah Memberikan Jasa Hukumnya Wajib Nah Jadi Membayar Upah Kepada Orang Yang Kita Pekerjakan Atau Kita Beri Ya Kepercayaan Untuk Menyelesaikan Sesuatu Ya Pekerjaan Itu Hukumnya Wajib Kalau Sudah Selesai Wajib Kita Kita Bayar Nah Tetapi Juga Pekerja Harus Memperhatikan Ya Pekerjaannya Kadang Kadang Bisa Juga Ya Mereka Mereka Yang Kerja Itu Curang Ya Pekerjaannya Belum Selesai Upahnya Sudah Habis Sehingga Pekerjaannya Ditinggalkan Begitu Saja Ya Jadi Seorang Pekerja Juga Harus Ada Kejujuran Ada Tanggung Jawab Mengerjakan Apa Yang Diberikan Kepercayaan Kepadanya Dan Begitu Juga Yang Memberikan Upah Ya Itu Betul Betul Memperhatikan Kalau Sudah Selesai Rampung Pekerjaannya Yaitu Wajib Membayar Upahnya Karena Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Pernah Menjelaskan Dalam Sebuah Hadisnya Yang Berbunyi Aktul Ajira Ajirahu Qabla Ayyajipa Araquhu Yang Artinya Berikanlah Upah Pekerja Sebelum Keringatnya Kering Jadi Nabi Kita Menjelaskan Tentang Membayar Upah Ini Bayarlah Kata Nabi Upah Kepada Pekerja Itu Sebelum Keringatnya Kering Nah Hadis Riwayat Ibnu Ibnu Majah Siswa Sekalian Yang Berbahagia Kita Lanjutkan Kemudian Yang C Rukun Dan Syarat Upah Mengupah Nah Jadi Dalam Upah Mengupah Ini Ada Syarat Dan Rukun Apa Rukun Dan Syarat Baik Yang Pertama Rukun 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 Pengupah Dan Pihak Pekerja Atau Disebut Dengan Muqjir Dan Muqtajir Itu Rukun Yang Pertama Jadi Pengupah Dan Pihak Pekerja Nah Atau Disebut Dengan Muqjir Dan Muqtajir Muqjir Itu adalah Pengupah Muqtajir Mustajir Adalah Yang Pekerjanya Atau Buruh Buruhnya Atau Tukangnya Nah Syaratnya Apa Nah Syaratnya Yang Pertama Berakal Dan Mumais Nah Jadi Orang Yang Bekerja Itu Berakal Ya Minimal Sudah Mumais Artinya Tadi Balung Balik Tapi Dia Paham Betul Mana Yang Baik Mana Yang Tidak Kenapa Maka Harus Berakal Karena Orang Yang Tidak Berakal Itu Atau Akalnya Hilang Pikirannya Hilang Tidak Bisa Bekerja Dengan Baik Ya Tapi Kalau Orang Yang Akalnya Sehat Maka Dia Bisa Bekerja Dengan Baik Kemudian Yang B Ada Kerelaan Dari Keduanya Untuk Melakukan Atau Ya Untuk Melakukan Akat Ijarah Atau Melakukan Ijarah Ya Apabila Dari Kedua Belah Pihak Ya Ada Yang Terpaksa Maka Tidak Sah Jadi Kedua Belah Pihak Ada Kerelaan Artinya Tadi Kalau Bahasa Kamin Itu Ada Kurang Lebih Jadi Yang Mengupahkan Kepada Yang Mengambil Upah Itu Ada Sedikit Kerelaan Kalau Yang Bekerja Itu Orangnya Baik Jujur Pekerjaannya Tuntas Ya Mau Kurang Lebih Dengan Kita Yang Membayar Pun Upah Harus Kurang Lebih Artinya Melebih Dari Kesepakatan Awal Jangan Sampai Ditawar Lagi Jadi Kalau Ada Di Dua Belah Pihak Keterpaksaan Artinya Tadi Yang Bekerja Merasa Terpaksa Karena Dikurangi Daripada Sepakatan Awal Ya Maka Tidak Sah Di Dalam Hukum Islam Ya Itu Ada Kerelaan Jadi Istilahnya Itu Ada Ijab Nah Aku Saya Ini Membari Bagaimana Akur Ikhlas Kata Yang Menerima Ya Saya Ikhlas Saya Terima Nah Itu Merupakan Ya Akat Yang Bisa Disepakati Yang Membuat Transaksi Upah Mengupah Tadi Adalah Sah Karena Kalau Ada Di Dalam Dua Bola Pihak Itu Tidak Tidak Ada Yang Kerela Terpaksa Terpaksa Maka Tidak Sah Tidak Sah Disini Berkenaan Dengan Hukum Maka Bisa Saja Nanti Mengibatkan Dosa Kepada Pihak Yang Mengubah Atau Yang Mengambil Upah Kemudian C Cakap Dalam Mengendalikan Hasrat Maksudnya Disini Cakap Mengendalikan Hasrat Tadi Adalah Ketika Dia Bekerja Itu dia betul-betul bekerja dengan sungguh-sungguh tidak hanya mengejar target mengejar target sehingga pekerjaannya tidak beres, tidak tuntas bahkan sembarangan di dalam pekerjanya itu adalah nafsu atau hasrat yang berlebihan yang mengakibatkan di kemudian hari orang tidak akan percaya lagi kepadanya baik, kita lanjutkan yang kedua rukun daripada upah-mengupah itu adalah syagat syagat artinya ijab kabul ijab tadi adalah perkataan daripada yang memberikan upah sedangkan kabul adalah perkataan yang mengambil upah misalnya ini aku bayar upah sekian ratus atau sekian juta kamu telah selesai mengerjakan apa yang saya suruh atau saya perintahkan kemudian yang menerima upah tadi saya terima upah sekian ratus atau sekian juta daripada mempunyai kerjaan ini dan itu itu namanya adalah syagat atau ijab kabul sehingga ya kedua-duanya dalam hukum agama Islam sah kemudian yang ketiga rukunnya adalah upah atau imbalan jadi upah atau imbalan tadi harus betul-betul ada tidak boleh mengutang ya kalau ya memang betul-betul ada nah kalau memang tidak ada ya untuk mengutang ya waktunya disepakati sekian hari atau sekian bulan itu adalah dalam sesuatu ya upah-mengupah masih boleh-boleh saja tetapi kalau tidak dibayar maka akan berdosa pihak yang memberi upah terdekat ya yang mengupahkan kepada yang mengambil upah kemudian yang keempat ya rukunnya adalah adanya kemanfaatan maksudnya disini kemanfaatan adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh pengupah tadi itu ada manfaat atau tidak ya misalnya ya mengerjakan bangunan rumah itu berarti bermanfaat ya mengerjakan bangunan toko bangunan gedung bangunan sekolah dan lain sebagainya itu adalah kemanfaatan tetapi kalau yang dibangun yang diberikan upah itu tidak bermanfaat maka ya di dalam hukum Islam tidak dibunarkan misalnya ya membangun tempat maksiat nah ya tempat tempat rame-rame berjudi berjina dan lain sebagainya ya membangunkan satu misalnya anggaplah tempat untuk anak-anak ya ya bercendaria ya untuk bermesra-mesraan dan lain sebagainya itu tidak tidak bermanfaat tapi kalau untuk membangun ya sarana ya sosial sarana keagamaan atau untuk gedung-gedung rumah ya dan lain sebagainya itu boleh atau dibelakang saja dalam dalam Islam siswa sekalian yang berbahagia yaitu ya materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini namun pada pertemuan kali ini soal ada di pembelajaran ini nah soal ya dalam pertemuan kali ini soalnya ada empat soal yang pertama jelaskan pengertian upah yang kedua sebutkan hukum upah yang ketiga tuliskan hadis nabi tentang membayar upah dan yang keempat sebutkan rukun upah mengupah jadi empat soal ini kalian jawab ya pertanyaan ini dengarkan jawabannya ada di pembelajaran di video ini bisa juga kalian membuka LKS yang sudah kalian tebus nah demikian ya nanti kalau sudah kalian jawab jawabannya kalian upload kalian kirim ke pembelajaran KI3 atau KI pengetahuan demikian Bapak akhiri ya bila hitupi kulidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dengan ucapan menutup pembelajaran dalam ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin 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 Alamin